nah cuman ngamai kebutuhan tadi kan bisa diukur nah kalau keinginan ini susah karena apa? something yang sebenarnya gak terukur, tapi karena saya merasa pingin, terus gak tunda, padahal belum punya duit, nah yang kita harus be aware adalah tentang keinginan ini sekarang jamannya LGBT yang itu harus be aware selamat pagi dan selamat siang selamat sore dan selamat malam untuk Bravverse dimanapun Bravverse berada selamat datang kembali di Brav Talk, berani bicara berani berubah disini kita berani bicara dan kita juga harus berani berubah, nah di Brav Talk edisi sebelumnya, teman-teman sekalian kita membahas tentang the world of the married ya, yaitu tentang relationship dan dunia pernikahan, nah di Brav Talk kali ini kita bahas apa nih Bro Eddy? nah, kali ini kita akan bicara mengenai keuangan dengan tema money, money, dan money ya, kita tahu dalam situasi pandemi COVID-19 ini seluruh dunia kena dampaknya khususnya di sektor kesehatan dan keuangan, betul-betul jadi bener banget ya Bro, kita mau bahas ini tentang keuangan di Brav Talk kali ini, dan saya rasa kita memang perlu banget insight tentang finansial, wisdom, dan praktikal tentunya, yang sejalan juga dengan nilai kebenaran firman Tuhan ya, tentunya kali ini kita akan membawa pembicara kita yang bukan kaleng-kaleng suatu pembicara yang sangat luar biasa di bidang keuangan, dan tentunya nanti akan memberikan kepada kita finansial wisdom bener banget, narasumber kita kali ini kalau di latar belakang pendidikan luar biasa sekali ya, walaupun diawali dengan institut teknologi di 10 November Surabaya tapi perjalanan karirnya sampai saat ini berfokus di bidang keuangan dan beliau juga salah satu nasional speaker di Kingdom Business Community ya, dan narasumber kita sudah 14 tahun di banking dan 14 tahun di sekuritas untuk sertifikasi gak perlu diomongin lagi ya bukan kaleng-kaleng beliau ini CFP dan juga QWP ya, Certified Financial Planner dan juga Qualified Wealth Planner nah, jadi langsung aja nih bro kita perkenalkan sumber kita pada siang hari ini 1, 2, 3 Pak Juhono Sudirgo yeay selamat datang pak di Brave Talk pak di Brave Talk Raja Wali Church pak selamat datang tadi nyasar gak pak kesini pak jalannya pak lumayan tapi Sabtu lah enak lah ya jalan ya pak bisa U-turn kalau salah jalan ini penting banget kalau gak kan nyasar malah gak nyampe ke tujuan ini penting financial juga begitu kalau salah jalan masih bisa U-turn wah bener-bener jadi masih ada kesempatan ya pak ya masih ada kesempatan ya bro kalau salah jalan masih bisa U-turn nih nah hari ini kita seneng banget ya bro ini undang Pak Juhono nih waktunya segala macem kita ucapin terima kasih ya pak mau hadir di Brave Talk pada siang hari ini nah langsung aja nih pak kita mau membahas tentang keuangan di masa pandemi ini nih pak menurut Pak Juhono nih pak di masa-masa seperti gini hal-hal apa ya pak yang perlu kita aware terutama dari sisi keuangan di masa pandemi ini pak silahkan pak oke Brave words saya seneng nih jadi ikonnya udah brave harus berani sedap berani bukan cuman ngomong bicara tapi berani berubah karena kalau tadi salah jalan gak berani berubah pasti nyasar ini bahaya bahaya banget ya jadi keuangan juga sangat-sangat bahaya sekali kalau kita merasa bener jadi ada banyak jalan di sangka lurus ternyata ujungnya menuju maut kata firman jadi kita harus tahu persis jalan yang benar seperti apa ceritanya waktu saya di banking banking itu saya merasa udah pinter ngatur duit orang ngatur duit nasabah tapi ngatur duit sendiri gak bisa jadi saya juga banyak salah jalan waktu itu ya jadi saya memulai perubahan juta itu waktu saya udah kepala empat rada terlambat tapi ternyata tidak ada yang terlambat bagi Tuhan nah hari ini saya udah ambil pensiun jadi recovery-nya cepat sekali tapi harus berani untuk berubah kalau gak tetap salah nah bicara tentang covid-19 ya yang akan kita hadapin adalah virus baru yang lebih bahaya justru namanya vivit 20 saya lihat vivit 20 adalah virus finansial disis jadi ya ini terpaparnya seperti covid sadis banget bahkan yang korbannya jauh lebih banyak kalau Indonesia udah hampir 90 ribu barangkali hari ini tapi kalau yang satu ini jutaan orang udah terpapar yang di PHK yang bisnisnya bankrupt yang problem kenapa? sebenarnya sesuatu yang kalau dipersiapkan dengan baik sebenarnya 4 bulan covid-19 ini gak bikin berantakan keuangan kita yang terjadi adalah kan gak mungkin saya kerja 10 tahun habis semua dalam 4 bulan nah yang salah adalah selama 10 tahun kamu tidak menjalankan dengan baik sehingga kamu 4 bulan ini bikin lu punya keuangan berantakan semua ini yang harus diganti atau berubah menarik-menarik pak lalu gimana nih pak menurut bapak sendiri sudut pandang bapak kira-kira di masa ini seperti bapak tadi bilang ya mungkin ada orang yang gak mempersiapkan panjang 10 tahun di masa 4 bulan ini tiba-tiba lost semuanya apa pak hal-hal yang perlu diperhatiin nih pak oke untuk Vivid20 ini saya punya jurus juga singkatnya Vivid pertama kita harus cek ulang lah finansialnya kita apakah kita finansialnya healthy saya melihat ada 3 poin yang kita harus cek pertama adalah lifestyle kita udah bener gak jadi kalau sampai istilahnya dulu kalau saya diajarin peribahasa jadul namanya besar pasak daripada tiang kalau sekarang Bro Andri punya singkatannya lebih bagus katanya BPJS apa pak BPJS bajet pas-pasan jiwa sosialita gitu pak oke sampai mati sampai mati sampai serunya ketarik ketarik lanjut pak gimana pak oke jadi kalau kita sampai istilahnya ada masalah soal keuangan pasti penyebab pertama adalah seperti tadi BPJS tadi gak ikut BPJS istilahnya yang benar ya itu besar pasak dari tiang kalau dulu artinya lifestyle kita salah dengan income kita gak balance itu penyebab pertama kenapa kita kena Vivid20 yang kedua adalah kita gak pernah punya emergency fund jadi situasi pandemik ini butuh sesuatu yang emergency yang harusnya kita udah cukup nah cukup tuh saya kasih angka ya sebenarnya cukup tuh gak banyak kok kita butuh tabungan tuh cuma 3-6 month of your cost of living jadi gak gak besar kan sebenarnya kan saya gak minta miliaran no 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 jadi kalau cost of living kita 10 juta kali 3 aja gitu maksimum kali 6 aja ya itu yang perlu kita prepare jadi during this pandemic misalnya udah jalan 6 bulan kita gak sampe utang kanan kiri ini yang problem kan jadi sadis banget kalau sampe ini bikin berantakan ini banyak pasien baru yang saya harus tolong gini istilahnya case-case begini dan itu padang bulu seperti covid kan bisa ada orang terkenal sosialita bisa ya pejabat juga bisa kena ya mungkin pendeta juga udah banyak juga yang kena yang meninggal sebentar pak sebentar pak itu maksudnya pasien itu apa bapak dokter sekarang apa gimana sih sakit jantung apa gimana pak bener kalau banyak orang telepon halo dok konsultasi covid hari ini banyak yang halo dok juga konsultasi oh bahaya nih pak yang sakit dompet pak ya dompetnya dan ini lebih banyak ya yang terpapar ini bahaya banget dan gak pandang bulu tadi jadi ada yang problem yang gajinya tebel pun se ini calon pasien nanti sore 40 juta misalnya dia bisa punya utang gas tune kartu kredit sampai 10 kali dari jadi gak punya tabungan 6 kali tadi ya tapi punya yang utang 10 kali dari gajinya 400 juta why ini kan kita perlu question kan ada something yang salah nah ini tidak punya kotak P3K kalau istilah saya something yang emergency kita butuhin gitu yang ketiga kita mesti cek yang ketiga adalah apakah kita cukup terproteksi selama pandemi ini nah justru waktu pandemi ini kalau ada musibah lebih besar ya secara cost akan lebih tinggi itu bikin berantakan semua keuangan kita jadi mungkin bukan cuman kesehatan aja yang mahal bukan cuman aset aja yang mahal ya jadi kita perlu proteksi fondasi keuangan kita sehingga ketika kita kena masalah oh mahal sekali loh ongkos ya nah tiga poin ini yang harus kita cek kita harus perhatikan benar pak ini bicara lifestyle nih pak bagaimana sih ini kita bisa terangkan kepada para braver sama teman-teman yang di rumah om tante ya kan bedain bagaimana namanya keinginan VS kebutuhan nah itu ini menurut saya ini sangat-sangat penting berdasar karena bagi saya itu saya melihat keinginan itu kayak seperti gengsi wah kalau saya gak pakai sepatu yang keren baju yang keren jam tangan yang keren saya itu nanti gak diterima sama teman-teman saya jadi saya hidup dalam lifestyle kehidupan yang kita lihat jaman teknologi sekarang ini waduh kalau kita ngelihat teknologi pak ya luar biasa besok mau rilis sepatu yang paling terbaru mau rilis pakaian terbaru udah di emailin pak wah ini jadi akhirnya gak ngitung lagi teman-teman di rumah tidak berhitung duit saya apa cukup gak cukup tetapi tinggal kartu kredit pak saya kita bicara bukan kartu kredit kartu utang kredit kartu sebenarnya kartu utang ya pak wah gesek aja deh apalagi bisa cicilan nanti cicilan 12 bulan 6 bulan pokoknya very easy nah ini bagaimana nih pak menghadapi tantangan tantangan yang seperti ini iya memang kebutuhan keinginan tuh betis ya beda tipis betis bener pak bener-bener betis yang gede nih pak karena susah bedainya mungkin yang gampang paling gampang adalah sederhananya begini kebutuhan tuh sesuatu yang gak bisa ditunda itu paling kita masih harus nangkep nih makan kebutuhan gak bisa ditunda gak 3 bulan gak makan gak bisa tapi nanti dulu makan apa dulu makan steak wagyu bisa gak bisa ditunda tunggu ulang tahun undang saya nabung dulu gitu ya jadi jangan sampai gesek kartu kredit terus ngutang undang saya waduh itu mules besok pagi saya ikut mules nih jadi itu yang disebut kebutuhan sesuatu yang gak bisa ditunda nah itu mesti kita harus provide lah kalau gak ya keluarga suami istri pasti satu buka cek satu buka cok ibu terus karena kebutuhannya gak dipenuhin gak wajib itu wajib nah cuman ngamai kebutuhan tadi kan bisa diukur nah kalau keinginan ini susah karena apa sesuatu yang sebenarnya gak terukur tapi karena saya merasa pingin terus saya gak tunda padahal belum punya duit saya gak tunda pokoknya gue pingin sekarang maunya sekarang deh padahal sesuatu keinginan itu bisa ditunda tadi makan steak wagyu bukan gak boleh loh boleh tapi tunggu nanti gitu lah ya nabung dulu misalnya seperti itu nah yang kita harus be aware adalah tentang keinginan ini sekarang jamannya LGBT yang itu harus be aware LGBT itu pak LGBT lifestyle gadget branded terus yang traveling wah ini saya baru tau nih pak LGBT pak traveling aja bisa ngutang sekarang bisa katanya easy pay easy go padahal disana cuman foto-foto makan-makan seneng-seneng itu pulang nyicil 12 bulan cicilan masih panjang lihat fotonya mules lagi hati-hati deh empat ini kalau ngeliat barangnya kalau masih ada utangnya pasti mules pak boleh diulang dikit pak belum jajan ya pak ya belum jajan ya belum jajannya bro ya nah nyampe sono emangnya cuma foto-foto doang nah kan jajan belum beli oleh-oleh nah ya kan tau pak pak diulang lagi tuh pak LGBT apa tuh pak biar pada nancep nih pak kita nih pak LGBT tuh pak satu ya hati-hati nih lifestyle jadi bukan gak boleh boleh ya tapi tadi kan harus diukur ya harus diukur jadi harus cocokin antara income sama cost kita jangan sampai tadi income 40 juta terus lifestyle-nya 400 juta itu pasti tekor ya benar terus yang kedua adalah ginian gadget yang terbaru semua yang terbaik ya termoderen semua yang ter terus yang satu lagi adalah branded cancel kayaknya kalau saya gak pegang itu harga diri saya turun geng sih itu pak padahal yang punya harga barangnya ya harga diri saya tuh seharga Yesus loh saya ditebus dengan darah yang mahal tapi jadi turun gitu loh mahalan barang saya gitu daripada harga diri itu kita sebenarnya downgrade kita punya diri kita ya hasilannya terus yang terakhir traveling tadi saya pengennya kayaknya kalau gak traveling ketinggalan jaman seperti itu nah itu boleh sekali lagi boleh tapi bisa ditunda di rencanakan ya pak ya yes planning setuju sih bro apalagi sekarang banyak orang kan social climbing ya dalam artian pansos ya panjat sosial mereka pengen status sosialnya naik dengan barang-barang yang di sekitar mereka supaya mereka juga bisa masuk bergaul dengan orang-orang yang mungkin juga levelnya lebih pengen naik level sosial gitu loh pak tapi bener kata bapak sih waduh pada waktu bayar gak mikir tuh pak ya semuanya mau ter 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 begitu mau bayar palanya muter pak apalagi sekarang ada pinjol ya pak ya wah pinjol bisa jadi benjol loh bener 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 ini bahaya nih pak ini tuh kalau pinjol ini menurut bapak ini kan tantangan juga banyak-banyak jebakan ya pak ya kalau kita lihat dulu mungkin jaman dulu itu pinjol itu seperti rentenir ya pak ya cuman sekolah sekarang nih rentenirnya juga pinter pak udah ke digital ya pak betul jadi rentenirnya udah pake digital nah jadi pinjol tuh gimana tuh pak dep kolekternya juga udah pake digital juga iya luar biasa tuh pak sekarang ini kalau gak apa gak perhatikan dengan baik tadi merasa tadi ya merasa butuh padahal tadi masih ingin gak ya terus kemudian dapet istilahnya penawaran waduh pinjaman dalam genggaman 5 menit cair wow dipikir ini hasil doa tadi pagi ini jawaban doa ya ada yang ke SMS ya pak ya ada yang nawarin bener wah ini ya habis dia masuk semua cair duitnya dia lupa sebulan lagi dia harus bayar itu sekarang 24% wah besar sekali ya pak ya besar sekali 24% langsung lamsam dalam sebulan dalam sebulan seperti itu nah sehari sebelum jauh tempo dia dapet lagi namanya keren-keren lagi pinjol tuh ya so akrab gitu namanya ada yang cairin ada yang utang yu macem-macem ya namanya gaul banget gitu jadi habis utang cairin yang sadi utang yu bilang sekarang gue tawarin lebih gede lagi jadi dia bikin lubang lebih gede dipikir lagi jawaban doa gue ditagi yang kemarin sekarang dapet yang baru lagi lebih gede gue lebih dipercaya gitu loh istilahnya ya dia bayar yang kemarin ini ceritanya pinjol dalam 6 bulan double jadi utang sejuta gausah nunggu jauh nih 6 bulan 2 juta pasti dalam waktu 9 bulan jadi 3 3 gitu 6 bulan kemudian 6 bulan double kan nah 6 bulan lagi misalnya jadi jadi 1 jadi 2 2 jadi 4 ini sadis banget nah sekali telat karena dia udah pegang data kita gadget nih wah beredar kita jadi sosialita kasih tau temen lu juhono itu kemarin utang yu belum bayar itu ke pacar ke orang tua ke mungkin kalo kita masih kuliah ke dosen wah serem banget kan jadi maksudnya kalo ga bisa dibayar itu semua di message gitu karena waktu kita install terus kemudian kita mau apply kita udah apa aloud agree biasa agree dengan kondisi-kondisi kontak kita temudian lokasi kita file kita dia udah tau semua sosmed kita jadi terkenal kita tapi terkenalnya yang begitu jadi ga enak tuh itu betul-betul lebih lebih ganas daripada diap kolektor zaman dulu yang butuh orang tinggi besar bertato ini lebih sadis bikin stress banget malunya itu loh jadi itu pak permasalahan seputar new normal ini tapi kalo kayak tadi tuh pak mungkin kita bilang orang pinjol-pinjol tapi mungkin mereka juga menjerit ya gimana lagi ada ga sih cara lain supaya saya bisa bebas nih atau menang dari virus tadi vivid vivid itu pak gimana pak kira-kira jadi financially kalo misalnya ini dicek ternyata wah gua terpapar nih ya tadi ya harus berani berubah ceritanya ya nah during this pandemic sebenernya peluang juga banyak kan banyak hal baru yang kita bisa pelajarin bisa belajar dari webinar seperti gini bisa macem-macem ya nah kita butuh hikmat inovatif istilahnya apa yang di istilahnya di diri saya nih ada bisa dikembangkan jadi istilahnya kumpulkan dulu ibarat Daud nih mau ngalahin Goliath nih raksasa hutang tadi ya kumpulin dulu gimana peluru kita batu-batu licin kita untuk mengalahkan si Goliath ini butuh hikmat butuh inovasi apa yang ada di tangan kita jangan cari yang ga ada ga punya duit carinya pinjaman jangan gitu ya jadi apa yang di tangan kita minta hikmat banyak yang bisa dilakuin makanya hari ini mulai banyak orang buka PO untuk dia bisa masak dia bikin makanan ya kan terus kreativity juga banyak hari ini banyak orang yang dulu udah ga istilahnya sekarang terbatas ga bisa banyak yang keluar ketemu dia pake gunain jalur sosial media untuk promosi jadi kita butuh hikmat untuk gimana turn on kita punya survival mode during this pandemic jadi punya hikmat untuk memulai sesuatu yang baru dengan katanya sebenernya berbisnis di saat ini ya tepat-tepat aja pak ya ada bisnis yang down ada bisnis yang up justru kalau saya sih melihat situasi seperti ini begini pak banyak orang bertanya nih saat ini berinvestasi itu cocok apa engga nah pertanyaannya kan harus ke diri kita masing-masing ya pak karena kan profile resiko orang itu beda-beda Andre dengan saya dengan bapak dengan temen-temen yang lain mungkin risk profile-nya beda-beda dan berinvestasinya juga harus disuaikan dengan risk profile-nya dirinya mereka masing-masing cuman yang jadi masalah keadaan sekarang ini adalah sesuatu yang sangat tidak pasti dan covid-19 ini orang udah bicara katanya bener-bener maraton maratonnya adalah bukan jarak temkunya 100 meter 200 meter gak tau nih kapan berakhir gak ada yang tau ada yang bilang tahun depan dapat vaksinnya begitu dapat vaksin tapi ekonomi pulih masih tahun depan lagi berarti 2 years jadi bener-bener sangat panjang nah kalau menurut bapak berinvestasi zaman sekarang ini perlu gak kalau gak perlu kan ya jangan pak karena kan kita tidak tau ini kondisi seperti apa tapi kalau emang boleh kira-kira investasi apa pak ini cocok pak sebenarnya kalau invest ya istilahnya menanamkan uang untuk bertumbuh dan kita bisa petik hasilnya prinsip investasi harus dari uang lebih jadi kalau kasusnya hari ini justru kurang ya tidak berlebih tadi kan F-nya financially healthy kita cek wah ini udah sakit nih misalnya ya yang kedua I-nya coba dibangun inovasi kita tadi ya hikmat untuk gimana menghasilkan dan waktu ini saya mau kerja misalnya tadi kan ada yang dirumahkan ada yang di PHK nah kita harus bersikap berespon dengan bener karena zaman saya di bank saya ngalamin krisis berkali-kali lah cuma penyebabnya macem-macem macem-macem dulu ada penyebabnya ekonomi Amerika ya seperti subprime mortgage hal ini kesehatan penyebabnya nah respon orang waktu krisis waktu saya masih di bank juga bank ditutup banyak di PHK itu biasanya ada 3 macam pertama golongan pertama orang yang marah ikut demo minta pesangan lebih besar kalau gak cukup ini buat hidup gak cukup ya nah orang-orang begini terjebak akhirnya dia patah yang kedua ini ya golongan satu saya bilang golongan yang marah yang kedua adalah golongan yang pasrah yang pasrahnya juga bahaya ya udahlah begini aja pasrah tuh nyerah sebelum perang gitu kira-kira ya yang ketiga itu berbenah oke gue dapet pesangan sedikit gak apa-apa nah tadi kita gunain itu belanja untuk istilahnya ilmu yang baru lah bukan belanja barang konsumtif tapi produktif jadi dia menggali something peluang-peluang baru sehingga dia waktu kondisi normal dia jump dia ngelompat duluan karena dia yang ready entah dia mau kerja lagi entah dia berbisnis baru ya dia orang yang ready untuk dia melompat pada waktunya nah ini perlu dilakuin inovasi minta hikmat apa yang dilakukan dengan yang ada di diri kita dapet pesangan sedikit yaudah gunain yang itu jangan ngutang dulu gitu ya jadi staff bisnis jangan dari hutang pasti hari gini bahaya sekali bahaya sekali gak boleh ngutang bravers jangan brave untuk ngutang catet nah jadi kita simpulin nih dari tadi yang tadi Bapak Pejono bilang kalau ditanya boleh berinvestasi gak? boleh asalkan dari uang lebih jangan dari hutang kalau lagi berhutang gak boleh investasi beresin hutang dulu ya Pak agepin dulu nah berlihatnya di kalahin dulu akhirnya bagaimana nih Pak kalau udah ketemu orang yang berhutang waduh saya udah berhutang nih bagaimana cara saya harus bebas dari hutang karena kan hutang itu menarik dia Pak menjadi beban dia akhirnya dia bukannya jalan maju jalannya malah makin mundur apalagi makin berhutang makin mundur terus Pak nah ini kan PRnya bagaimana nih Pak kalau ketemu para teman-teman kita para bravers om tante mungkin yang sedang dalam keadaan sekarang ini lagi sulit dalam posisi berhutang apa Pak tip-tip apa yang harus kita lakukan supaya kita bebas Pak dari oke persis istilah tadi berani bicara artinya berani terbuka bukan berarti diumumkan teman-teman saya berhutang no ya 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 benar itu penuh hikmat ya Pak ya penuh hikmat ya Pak ya harus berani terbuka ke orang yang kita percayain yes berani terbuka terbukaan awal dari pemulihan juga ya 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 terbuka ke teman dekat ke keluarga ke orang tua ke pasangan kadang-kadang pasangan aja ngutang gak tahu loh bahaya banget kan seperti itu ya ke mentor kita ke hamba Tuhan nah kita harus berani terbuka nah terus setelah berani terbuka cerita ya bukan berharap berapa hutang lu sih gue bayarin bukan itu ya tapi berani terbuka dan berani bertindak nah itu butuh mentor karena kita didampingi untuk tadi mengalahkan raksasa saya jamin dan saya yakin pasti kita bisa menang amin pasal langkah-langkahnya kita lakukan ya pasti itu langkah yang harus kita hadapin jangan takut sama di kolektor istilahnya raksasa goliat itu bisa dikalahkan tugas kita cuma sederhana cari pelurunya tadi seperti Daud 5 batu licin nah nanti Tuhan yang bekerja gimana peluru itu bisa menembus jidatnya goliat itu bukan bagian kita nanti ada mujizat terjadi jadi ini perlu dicatat ya Pak ya sama teman-teman bagi teman-teman yang tadi yang Pak Jono jelasin sama kita adalah bahwa kalau kita punya hutang kita harus berani terbuka terbuka ya terbuka bicara sama orang yang bisa dipercaya ya Pak tentunya ya Pak ya bukan diumumin ya Pak ya sama orang yang bisa percaya yang kedua berani bertindak ya Pak ya mungkin kalau tadi kita bicara berani berubah ya Pak ya iya iya not that Pak tapi Pak berani terbuka aja tuh Pak gengsinya tuh gede Pak kadang-kadang Pak betul ya iya kan kadang-kadang terbuka hal-hal wah saya berdosa masa lalu saya berjinah begitu itu lebih berani iya dibanding yang satu ini saya salah tadi kan penjawab hutang saya sebutkan ada tiga ya pertama gaya hidup salah ya kan kedua kalau enggak ya enggak punya tabungan tadi sehingga dia berhutang sehingga tiga ada musibah ya seperti itu jadi bisa salah investasi bisa salah ada musibah gitu nah untuk cerita aja dia mau mulai dari situ nah itu butuh keberanian betul betul tapi kalau enggak dia lakuin pasti dia akan ada dalam lingkaran setan setuju enggak pernah keluar setuju jadi memang step pertamanya adalah berani dulu Pak ya lalu tadi saya tertarik tuh dengan yang Bapak bicarakan jadi melihat dengan apa yang ada di tangan ya Pak ya untuk maksudnya menjadi income gitu ya bahasanya kan Pak tapi kendalanya kadang-kadang Pak orang enggak percaya diri Pak dengan apa yang ada di tangan ya gitu Pak dalam artian apakah nanti produk yang saya mau buat bakalan laku apa gimana biasanya Bapak enggak hadapin enggak Pak orang-orang yang takut untuk memulai sesuatu yang baru apalagi nanti mikirnya gini nih kalau untung kalau rugi gimana tambah nyumsep nih saya gitu Pak menurut Bapak gimana Pak jadi bicara apa yang di tangan Tuhan selalu pakai begitu kan Musa dilihat tanganmu apa ya jangan mencari yang tidak ada gitu waktu Elisa ketemu jandai tinggal mati suaminya dengan hutang dia bilang kamu punya apa sedikit punya apapun yang di tangan itu yang Tuhan bisa lakukan buji satu oke di KBC saya kenalkan ada 6 harta saya enggak punya harta benda enggak punya uang ya tapi saya punya misalnya harta keluarga nah itu adalah keluarga yang bisa mensupport mungkin saya bisa masak anak saya yang bisa fotoin bisa sosmedin ya itu di tangan semua kan sebenarnya ya ya mungkin jangan stock tapi buka PO misalnya begitu ada order gitu itu harta keluarga terus harta hubungan punya temen dong ya ya broadcast lah grup-grup kita yang ada disini seperti itu ya itu juga menarik ya terus kemudian harta yang berikut adalah badan masih sehat ya gunain lah ya banyak orang yang hari ini justru terpuruk bahkan sakit juga hari ini kita puji Tuhan masih sehat terus punya mungkin ada ilmu dari orang tua resep apa itu harta jiwani silahkan saya ya terakhir kita yang luar biasa dalam Tuhan ada harta rohani nah itu iman yang membuat kita waktu bertindak itu ada perubahan jadi pake yang ada saya punya harta rohani punya harta jiwani tadi ilmu resep dan seterusnya ya harta tubuh masih sehat ya harta hubungan temen-temen di grup kita juga ada nama kita masih baik juga terus kemudian harta keluarga masih ada juga yang support kita walaupun gak punya yang ke enam harta benda ya kan gak ada duit kan jangan cari yang gak ada benar-benar cari yang ada ada lima loh nih betul kita kaya sebenarnya kan tapi kadang-kadang orang mempikirnya suka terbalik-terbalik tuh pak tapi saya setuju sih dengan bapak gimana bro Edi nah ini sangat menarik sekali nih nah sekarang yang saya kadang-kadang mau bertanya nih sama bro Andre bro Andre manage keuangan bro Andre itu seperti apa sih kalau bro Andre gak tau kita tanya sama sumber kita nih bagaimana sih cara memanage keuangan yang baik supaya nanti suatu saat keadaan apapun yang terjadi kita ready ya pak ya jangan sekarang wah begitu keadaannya susah saya mau manage keuangan saya itu kayaknya udah terlambat tapi emang tidak ada kata terlambat ya pak ya cuman lebih baik kita memprepare dari sekarang bagaimana sih memanage pak tip-tipnya pak memanage keuangan kita dengan baik misalnya saya dapet gaji segini apa sih yang harus saya lakukan nah itu kira-kira bagaimana pak ya jadi di kelompok-kelompok tadi yang saya bilang halo dok dokter dokter keuangan dokter keuangan kita mentor biasanya itu mentor itu sebenarnya sederhana simple kan didampingin tadi udah terbuka terus udah ditolong didampingin itu sebenarnya cuman butuh langkah ketiga punya visi jadi tadi financial healthy gagal ya inovatif coba cari yang tadi peluang-peluang apa yang ada di kita minta hikmat ya sekarang ketiga punya visi gitu bahwa kita pasti bisa menang nah untuk mengalahkan tadi mengaturnya gimana kan kita ditemenin didampingin di mentor ya jadi harus do harus melakukan ada bagian kita do pertama sesuai directionnya arahnya ya terus kemudian obedience taat satu contohnya misalnya gini oke kamu harus turunin income turun kan ya turunin juga you punya lifestyle turunin dulu catat pengeluaran sekarang udah banyak apps juga untuk mencatat pengeluaran saya minta report sebagai mentor saya minta report akhir bulan gimana ada surplus atau tidak jadi banyak orang yang justru gak berani bertindak seperti itu males ah nyatet seperti itu ya dulu saya nyatet masih manual sekarang udah pake gadget tinggal input-input aja pak ya tinggal input 3 klik udah safe disini udah akhir bulan saya tinggal print gak usah print lah ya saya forward saya butuh report ini untuk memantau untuk menolong orang ini bisa punya melangkah dari tadi untuk menang seperti itu keep the victory jadi kadang-kadang orang gak mau lakuin seperti itu nah dia harus ngatur misalnya gimana ngaturnya ini kondisi normal saya punya rumus 10, 20, 30, 40 gimana pak 10, 10 1, 2, 3, 4 kami tambahin 0 10, 20, 30, 40 oke anggap 10 ini adalah sesuatu yang udahlah sosial persepuluhan pokoknya orang yang memang buang ya giving ya terus sebenarnya 20 tadi untuk balikota P3 nabung ya emergency fund ya kalau emergency udah dapet penuh 6 kali biaya hidup tadi cukup 6 bulan kan kita masuk ke investment ini uang lebih juga kan 20 ini oke 30 nya kalau ada cicilan KPR atau apa masih muncul mobil ya itu 30% sepertiga dari income nah sisanya potong 10, 20, 30 tinggal berapa? eh sorry berapa yuk? ya 40 tinggal 40 tinggal 40 ini saya sering diprotes mah cukup dengan 40% itu yang paling sering orang komplain dengan gitu gak cukup nih dengan 40% nah padahal firman Tuhan tegas nih cukupkan dirimu dengan gajimu dari sisanya ini gimana cukupkan memang kalau kita istilahnya mau mengatur jumlah berapapun itu pasti cukup oke ini mau ngatur Pak ini 40% termasuk gaya hidup nah itu yang buat dihabiskan berat bos masih kami bisa bos wah ini kalau begini komplain ya anak-anak anak-anak mudah komplain komplain pasti 40% gak bisa dinaikin bos gak bisa dinaikin bos gak bisa waduh berat nah sekarang kalau mau dinaikin mana yang dikorbanin kita harus pilih ini kita boleh adjustment ya boleh ya boleh nawar mana yang mau dikorbanin kan 10, 20, 30, 40 nah harusnya cicilan jangan banyak-banyak ya Pak ya jangan butang gitu ya jangan butang setuju bayangin cicilan ini kan bahaya Pak yang jadi masalah nih kalau saya ngeliat ini Pak yang suka nyicil ini gak ngitung Pak cicilannya makin hari makin besar gesek ini gesek ini gesek ini ternyata nanti cicilannya ini Pak ternyata udah 80% ini kalau cicilan udah 80% sisanya mau diapain lagi sisanya gimana hidup bos jadi dia bikin lubang baru ya makin lama makin gede pinjol tuh Pak pinjol lama-lama dia dikubur di lubang itu waduh jadi jadi kalau ini harusnya ini strik ya Pak ya ini gak boleh gak boleh bener-bener maksudnya jadi kalau mau nawar tadi Bang Broidy kan udah pilih tuh ya ya udah jangan guntang jangan guntang ya oke ya memang kalau utangnya produktif contoh nih ya saya KPR rumah kedua investasi boleh itu Pak ya boleh bagus karena yang bayar utangnya bukan saya jadi gak ngambil 30% bener Pak penyewaannya yang bayarin gitu kan setuju 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 akhirnya 40% plus 30% kan begitu ya karena jadi jadi ada income Pak ya ada income pasif ya betul betul saya bisa spend 70% kan karena 40% kan pasti gak cukup benar-benar Pak yang sering terjadi 30% nya tadi buat LGBT saya nyicil sesuatu yang yang decreasing gitu harganya turun ya udah ter istilahnya dipake consume udah habis saya harus nyicil lagi sepertiga dari gaji saya itu pasti berat berat tapi itu jebakan Batman tapi Batman nya suka gimana hari gini Batman udah gak laku Pak harus Avengers tetapi Pak para wanita itu sukanya Batman Pak gimana dikasih bro iya dong single kaya ganteng super hero anak satu-satunya gak ada warisan udah cocok dah orang tuh udah gak ada katanya Spider-Man gak laku ya masih gue sepeda gak bisa diatur-atur bro-bro pulang-pulang gak ada yang suruh dia pulang dia pergi kelayapannya tiap pagi malam-malam keluar ya malam gak keluar Batman tuh kalau yang disukain bro kadang-kadang masalahnya itu Pak kadang-kadang ada orang pake barang-barang merek tertentu aduh kalau gue kalau gak pake baju merek ini badan gue gatal gitu kalau gak pake tas merek ini kayaknya kayaknya pedenya ilang Pak iya pedenya ilang kalau menurut saya Pak ya itu berarti kalau barang-barang itu semua dilepas dari dia betapa murahnya orang itu Pak iya dong kalau semuanya keberhargaan ditentukan oleh barang-barang dia punya lepasin semuanya deh berarti dia gak ada nilainya dong karena dia menganggap bernilainya dari dia berdasarkan barang-barangnya dia punya iya padahal visinya tadi harga kita kan harusnya seperti yang Tuhan ngomong ke siapa kita benar dan ini harus berubah memang ya dan jangan tunda jangan tunda saya ngomong let's do it now istilahnya gitu tadi do nya kan ikutin arahnya directionnya ikutin firman ikutin arahan mentor terus semuanya obedience udah taatin aja kalau mau berubah gitu ya istilahnya begitu kan berani terus kapan now ya let's do it let's itu pertama bicara living at your own standard jadi jangan lihat tetangga tadi ya sosial pcs pak sosial climber sosial climber itu gara-gara kita ngumpul sama tetangga jadi kita bikin manjat terus kan begitu ya komunitas kita mungkin yang keliru belum bukan gak boleh belum nyampe jadi be yourself living at your own standard bikin standard sendiri jadi compare yourself not to somebody tapi buat dirimu sendiri saya akan convert di level ini seperti itu jadi L kemudian yang kedua embrace your mistakes mungkin yang masa lalu salah yaudah lah learn from them gitu loh kita harus berubah kan tadi kan terus kemudian T nya adalah take the opportunity ini opportunity banyak sekali loh untuk kita go selalu ketika krisis itu banyak peluang untuk orang jam seperti itu ya develop yourself tadi gunain yang ada di tangan kita ya terus yang keempat kita punya mentor share your journey with someone you trust oh yes let's do it now pasti berubah pasti berubah nah itu harus punya visi kesana victory atau vision jadi komunitas pun perkumpulan itu penting ya pak penting karena ini yang nanti akan memberikan insight-insight yang luar biasa kepada temen-temen pada bara-bravers jadi jangan salah berteman juga ya pak ya salah pilih komunitas juga ya pak ya bener karena banyak yang cerita gini eh YOLO sekarang udah orang terkenal tuh you only live once oh iya saya udah coret itu karena salah ya yang benar apa you will live forever not only once you must die once only live forever artinya kita jangan mikirin cuma buat dihabisin disini aja mikirin something katanya yang nengat dan karat gak bisa ambil kata firman ya kita harus invest bukan ya mungkin lalu di dunia kita gak ada memang kasih ke anak jangan hutang lah ya kasih something tapi lebih lebih hebat lagi kalau kita bisa menabung buat something yang lebih kekal ya because you will live forever menarik pak keren luar biasa luar biasa keren 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 ya jadi di tengah-tengah situasi begini kan bisa juga nih pak pertanyaan berikutnya lagi pak ya ada keluarga yang apa baru baru memulai keluarga nih pak baru memulai keluarga ya new normal begini tiba-tiba gaji katanya serba 50 pak serba gocap dipotong 50% masuk kantor juga 50-50 semuanya perlu di adjustment pak jadi bagaimana nih tips bapak buat keuangan keluarga baru gitu pak ya yang lagi baru pas masuk new normal ini gimana kira-kira pak apa yang harus mereka lakukan pak ya kalau keluarga diizinkan mengalami seperti ini pasti Tuhan juga punya maksud lah ya ya hari gini mungkin untuk wilayah Jakarta khususnya lah kotoran metropolitan kan single income is not enough ya kan nah mungkin salah satu kena PHK ya beruntung masih punya double income gitu ya pampernya masih ada yang bahaya kan buka usaha tokonya suami istri di satu toko begitu kena pandemik ini tutup tokonya dua-duanya kena itu lebih sadis lagi begitu ya nah sekarang balik lagi gimana ngatur kekompakan kan di rumah nih ya sering terjadi justru kalau udah bareng di rumah malah gak kompak ini bahaya banget sering ketemu sering berantem pak katempat betul lihat-lihatan ya saling nyalahin bahaya banget iya pak yang ada tuh tembakan udah keluar semua ini gara-gara kamu sih kemarin namanya keputusan itu kamu biasa kalau cewek ya pak ini curhatan cowok-cowok pak suka ada kalimat terakhir i told you so gitu pak kalau cewek-cowok itu kan gue udah bilang sekarang lo kerjain juga jadinya begini wah pusing tuh pak biasa pak laki-laki tuh pak hari ini harus kita ngomong bukan me tapi as we nah kita harus bicara harus semua as we apa yang harus kita lakuin ini mesti kompak karena kalau kita gak pernah kompak yang gimana mau diberkatin susah banget kan ngatur strateginya juga mesti jelas mesti kompak apa yang dilakuin harus sepakat dan action jangan cuman doa doa is good tapi action itu penting sekali jadi kompak terus kemudian bertindak itu penting nah kalau saya ngeliat nih berarti intinya kalau dalam keadaan yang seperti ini supaya kita bisa harus sering berhitung ya pak ya karena kan yang tadi kita perlu adjustment nih betul dari angkanya tadi saya mohon maaf misalnya saya punya income 10 ternyata sekarang tinggal separoh tinggal 5 berarti kan dari 5 ini saya tadi harus pecah-pecahin yang kayak tadi 10, 20, 30, 40 ya pak ya itu sih kalau kondisi normal sih kalau hari gini abnormal gimana tuh pak kita hitung ulang hitung ulang gimana pak nah ini menarik nih tadi kan saya bilang ada respon yang berbeda waktu krisis tadi ada orang yang marah jadi harus dinarin lah ya jangan saling nyalahin juga ada yang pasrah nyerah juga jangan kita masuk golongan ketiga yang berbenah berbenah kan berarti hitung terus ya pak ya kesempatan untuk kita memperbaiki yang salah kemarin embrace your mistake tadi let's do it now oke lupain belajar dari kesalahan dan sekarang kita tata makanya kita lihat kalau kita mencatat ini salah satunya harus memang kontrol dengan gadget kita pembelanjaan kita ini harus disiplin nih pak ya bener saya punya akronim tuh pos-pos biaya hidup tuh ibaratnya rumah kristus R tuh rumah tangga biaya rumah tangga punya utility ya terus kemudian M nya makan ya A nya anak barangkali udah anak-anak ya hanya hiburan ya bikin budget ulang lah di tata ulang dari rumah kristus ini akronim ini itu ada poin-poin yang pasti turun situasi seperti ini Pak Aksudhoan kejauhan pak mungkin pada banyak mau nyatot pak diulang lagi pak R nya biaya rumah ya mungkin ya kebersihan rumah ini naik biasanya naik karena kita sering di rumah harus bersihin sekarang kondisi pandemi ini harus rajin untuk apa pokoknya beli karbol beli apa ini wajar kalau naik biaya rumah tangga utilitas naik kenapa ya asnya nyala terus di rumah terus seperti itu utilitas bilingnya pasti naik juga kan listrik nyala terus kemudian mungkin makin banyak pakai kuota ya wifi nya jalan terus ini normal kalau naik M nya makan makan harusnya turun makan harusnya turun harusnya turun kalau di rumah ya kan karena dulu mungkin kita makan luar hemat sekarang masak di rumah ya Pak ya kalau enggak go food go send masak di rumah ya paling enggak minumnya enggak bisa beli nasinya bikin sendiri ini pasti turun makan turun biaya anak anak waktu online ini schooling nya diturunin 10% kecil Pak turun iya sih ya lumayan lah turun tapi jajannya anak juga turun itu jajannya mahal uang sakunya segala ini bisa ditabung sekarang ya terus hanya hiburan bioskop belum buka turun juga pastikan ya enggak bisa traveling lagi juga ya Pak ini juga pasti udah ilang kan seperti itu kan terus kanya kesehatan naik pastikan vitamin kita beli masker beli apa harus update terus kesehatan naik ada pos yang naik ya memang ya rupa-rupa yang lain-lain lah ke salon mungkin manikur pedikur hari gini juga udah penampilan dan jarang-jarang gitu ya itu yang kesehatan rupanya rupa-rupa yang macam-macam tadi yang kecil-kecil tapi banyak banget ya terus e-investment sebenarnya time to invest oh gitu Pak time to invest sebenarnya kalau lebih ya tadi harus lebih inget nih kalau ada uang lebih time to buy jangan dari hutang ya Pak jangan dari hutang makanya ini opportunity kan kalau saya ternyata bisa menghasilkan lebih tadi inovatif ini sebenarnya kesempatan untuk beli macam-macam mau beli saham beli apa banyak saham lagi disempatnya banyak ya Pak disempatnya banyak itu i-nya bisa naik kalau ada duit kalau ada uang lebih terus s-nya itu sandang ya baju hari ini mestinya juga gak ada yang mau dipamerin ya mau pamerin ke siapa beli baju baru gitu jarang-jarang keluar di rumah doang ya Pak bener terus transport turun dulu saya ngisi bensin 2 hari sekali sekarang seminggu paling sekali karena udah lebih less moving gitu ya terus hutang ya kalau ada cicilan hutang pemerintah punya relaksasi ya hajuin kalau berat jadi ini udah diperpanjang nih kabar baik nih ya sampai Desember kita secara pajak secara subsidi bunga itu pemerintah punya budget untuk menolong kita tapi harus diminta harus dilakuin gak otomatis ngobrol sama banknya jangan diem-diem jangan terus dibikin macet jangan ya itu dari segi U kalau ada nih hutang ya jangan meredus 30% tadi supaya kecil kan oke yang terakhir S nya adalah sosial nah sosial ini harusnya kita lihat yang lebih susah dari kita jangan cuma lihat ke atas terus sosial climber ya kita harus lihat sosial yang orang-orang yang justru butuh dibantu banyak banget nah ini malah harusnya banyak kita harus lebih untuk memberi seperti itu jadi kalau ngomong dari 12 ikon tadi biaya tadi rumah kristus yang naik berapa cuman beberapa ya rumah naik utilitas naik kesehatan naik mungkin investment kalau ada pun itu ya yang lain turun kok gitu harusnya kita harus bisa reduce cost income turun pasti cost nya juga turun nah ini bagaimana sih kalau sekarang ini kita membangun kesadaran atau habit kepada teman-teman brever kepada anak-anak muda ini supaya mereka ini paham pak pahamnya adalah bahwa bicara keuangan ini hal yang penting bukan hal yang ya dianggap remeh dianggap remeh begitu karena kan kalau kita bicara keuangan ini akan punya impact nya nanti ya pak ya bukan dia lakukan sekarang hari ini dia masalah tetapi apa yang ditabur akan dituai tetapi waktu dia menua itu akan panjang bagi dia nah kalau kita ngeliat kan sekarang anak-anak muda ini kadang yang tadi pak gak suka berhitung wah gaji cuma segini beli mau maaf nih gadget yang mahal pak gesek cicilan tapi ternyata ada orang yang mampu aduh gue jangan beli handphone itu dulu deh kenapa karena uang saya belum cukup nanti aja deh saya tabung dulu kalau nanti udah ada baru bisa nah saya melihatnya itu zaman dulu sama zaman sekarang ini gaya hidupnya berubah kesadaran apa yang kita harus bangun pak kepada mereka supaya mereka itu punya feeling itu punya kesadaran itu bahwa eh kalau mau beli barang semua harus dihitung semua yang tadi harus dimasukin dalam budgetnya oke gak oh kalau cicilan ini abis saya bisa replace nih harusnya begitu ya pak ya jangan cicilannya makin-makin nambah-nambah terus oh cicilan gue nih abis nih berarti ada budget kosong berarti saya harus bisa isi lagi sama yang barang apa yang lain harusnya begitu pak nah kesadaran ini bagaimana pak ngebangunnya nih kepada temen-temen pak iya memang jujur ya hari ini memang kasihan juga sih generasi sekarang ini pencobaannya lebih banyak bener bener ini cobaannya banyak ya pak cobaannya banyak tapi sebelum mau Jono jawab nih bro ya biasanya generasi-generasi sekarang ini berubahnya kalau udah kejedung nah udah benjol ya udah benjol udah kejedung justru ini bravers kita bikin tayangan gini jangan gak boleh benjol dulu iya justru kita sebagai komunitas kita mendorong jangan benjol dulu jangan berdarah-darah dulu biarlah disini kita belajar ya mencegahkan lebih baik daripada mengobati kan ada ayatnya tuh bro kalau ayat saya lupa deh bro pasti lebih jago umatku binasa karena kurangnya pengetahuan wah coba-coba itu ayatnya ada dimana tuh bro lu lupa lupa umatku binasa karena kurangnya nah pengetahuan ini yang kita minta sama Pak Joono nih untuk bener-bener mengisi supaya mereka tidak binasa supaya mereka ada di jalan yang bener kalau sampai salah pun gak apa-apa yang penting mau berubah gimana tuh pak padahal Tuhan tuh misalnya kalau kita mau berubah Tuhan tuh kasih upah loh buat kita nah dan upah tuh gak usah nunggu di surga di dunia juga ada ya memang kita harus istilahnya mempersiapkan semuanya ada bagian kita yang harus kita lakuin tadi jangan sampai kita gak ngelakuin bagian kita terus minta semuanya istilahnya doa Bapak kami itu mau semuanya Tuhan jawab semua salah satu doanya tadi kan begitu jauhkan kami dari pencobaan tadi saya bilang pencobaan zaman ini kan banyak ya LGBT tadi ya itu pencobaan kanan kiri iklan semua broadcast semua itu pencobaan semua nah waktu pagi doa jauhkan dari pencobaan eh penyatanya saya lari ke pencobaan mendekati buktinya eh pameran apa ada showroom apa ini ada yang baru apa gue tunjukin kita lari sendiri ke pencobaan terus nyalain Tuhan lagi jangan ini gara-gara gara-gara Tuhan ya bukan jadi yang kalau kita lakukan bagian kita ya kita lakukan bagian kita Tuhan tuh kesediaan upah loh pengkotohan ngomong kayak gini misalnya setiap orang di karunialah itu kekayaan bukan gak boleh ya harta benda ini pengkotohan 518 dan kuasa untuk menikmatinya wah itu adalah gift ya untuk menerima bagiannya untuk bersuka cita dalam jeripayanya dan itu adalah gift karunia Allah problemnya ini semua sebenarnya cerita kalau saya cerita ini adalah something yang kita nikmati nanti mungkin waktu pensiun gak usah minta kanan kiri zaman dulu kan mungkin zaman orang tua kita dia berharap banyak anak-banyak rejeki nanti minta tolong sama anak-anak kita hari gini gak bisa loh gak bisa ngandalin anak-anak loh bersyukur anak kita bisa mandiri nanti jadi kita harus prepare istilahnya bagian kita our part nanti Tuhan akan bekerja yang istilahnya melebihi yang kita pikirkan nah itu begitu nah bagian kita tadi kan menata atau mengatur uang karena jumlah yang kecil bukan halangan untuk bisa ngatur jadi gak ada orang mati gara-gara gaji gue kecil gak ada setengah mati yes gue pengen HP baru setengah mati gue ya pengen jalan-jalan setengah mati tapi gak mati kan baru setengah setuju Pak saya tuh maksudnya setuju dengan Bapak kadang-kadang nih Pak saya bilang lebih sakit apa kita saya pilih bahasa ya ada bahasa lebih sakit di titik saya mau daripada di titik saya ngutang Pak jadi maksudnya titik saya mau kan urusannya saya dengan Tuhan Tuhan saya mau tapi saya gak sanggup bayarnya sakit loh itu Pak maksudnya kadang-kadang aduh ada yang kata punya income lebih mau beli barang ini tapi itu kan sakit ya tapi begitu kita udah deh kita terobos aja deh kita utang nah urusannya bukan saya dan Tuhan lagi tuh Pak urusannya saya dan kreditor Pak jadi dia udah mulai teror itu sakit lebih sakit lagi kalau bicara itu Pak ini pengalaman hidup pengalaman pribadi ini begini Pak pengalaman pribadi yang lebih sakit lagi begini dulu kita kan gak punya sesuatu lah Pak ya mau main pun gak punya mainan jadi akhirnya penyimpinnya temen ini paling sakit nih Pak eh ternyata kita pake rusak gak bisa beli tapi bisa ganti Pak ini sakitnya luar biasa nih ini lebih sakit lagi Pak ya kan gak bisa beli tapi ganti mau gak mau ganti wah jawab gitu jadi challenge-nya di generasi kita memang gitu sih bro ya ya kan maksudnya gimana kita bisa taruh awareness itu di depan di depan bukan di belakang justru kita mesti ngerti tuh ngelola uangnya dengan baik gitu ya berapa baik pun yang dipercaya diatur diatur ya Pak ya omong kosong kalau nanti deh gue kalau mau investasi mau nabung kalau gaji gue bukan 5 juta nambahin 0-1 50 juta kalau 5 juta aja gak bisa ngatur 50 pasti gak bisa ngatur saya jamin gak bisa ngatur terbukti saya di bank tadi kan sampai tahun berarti saya 41 saya di bank sejak 9-10 tahun saya bubar semua kok saya gak bisa ngatur duit saya seperti itu jadi gak jaminan padahal gaji udah naik pangkat udah naik nah makanya tadi saya bilang gak ada orang yang istilahnya mati gara-gara gaji kekecilan tapi gaji yang gede pun istilahnya gak pernah cukup kalau bukan diatur dengan baik karena untuk lifestyle untuk gaya hidup jadi untuk hidup pasti cukup tapi untuk gaya hidup pasti gak cukup apalagi hidup gaya pak jadi sekarang hidup bergaya ya kalau kita lihat banyak sekali profesional yang mungkin di pekerjaan kantornya luar biasa apalagi mungkin ada yang kerja di dalam bidang finance mereka hebat pinter ya pak ya ini contohnya iya kan ya pak ya bisa ngitung perusahaan wah nih perusahaan bakal begini bisa gini harus gini tetapi mereka tidak pinter untuk menghitung diri mereka ya pak ya untuk pribadi mereka jadi karena mereka tidak mau yang tadi ya kalau tadi saya lihat ya pak ya yang tadi bapak sharingkan adalah mereka tidak mau mencatat mereka tidak mau menghitung mereka tidak mau membudgetkan mereka tidak mau manage manage hidupnya mereka keuangannya mereka akhirnya mereka akhirnya jadi problem ya pak ya pak sepanjang bapak jadi dokter nih kenapa sih pak orang tuh takut mencatat pak pak ada sindrom takut kan mencatat tuh kan disini catat susah banget menurut bapak apa pak nih bapak yang dokter berhadapan dengan orang-orang ya seperti orang kalau gak berani check up kenapa sih kira-kira saya sering ketemu tuh ini berarti sama seperti check up ya pak ya saya gak berani takut sama jarum bohong ya takut sama hasilnya nanti begitu merah yang enak-enak gak boleh nah gula tinggi gak boleh makan manis kolesterol tinggi gak boleh makan apa sate kambing durian gak boleh sebuah nah mending gue gak check up merasa sehat tiba-tiba cancer kantong kering ya kanker sama persis lead it flow ya pak ya pengalir bagikan air katanya pak ya jadi penting untuk melakukan check up ya pak ya karena maksudnya dat kita review kan tau kan oh gue merah disini gue harus berbaiki harus berbenah disitu gitu loh soalnya ekspektasi gak ketemu dengan realita tuh pak ya banyak orang takut ya tapi itu bagus sih menurut saya bro memang kita perlu mencatat perlu check up perlu wisdom gitu ya jadi seperti itu sih pak gitu kira-kira memang menurut bapak berarti saya juga feeling begitu tuh pak kenapa ya orang gak berani catat ya karena saya dulu juga-dulu takut catat juga pak masalahnya itu takut menghadapi kenyataan ya pak ya iya pak begitu dicatat takut ya gitu deh jangan ini ngobrol disini aja dulu saya kebiasaan nyatat gara-gara saya lihat mamah saya masih pakai buku bahwa segala ya tapi sama kalau nyatat gak pernah direview sama aja saya waktu jadi banker saya nyatat saya punya gaji naik terus seperti itu tapi juga gak diatur terus gak pernah direview gak pernah diliat lah hasilnya seperti itu bobol juga gitu nah akhirnya butuh komitmen kan waktu kita nikah ya ini tadi setelah nikah 10 tahun pun ternyata masih bobol kan nah kebiasaannya coba disatukan gitu nah saya biasa nyatat nah mungkin pasangan kita gak biasa nyatat itu asalnya kalau miskom misalnya salah komunikasi ya itu bisa salah tafsir salah tafsir buat apa sih nyatat tadi pertanyaannya wih emang lu gak percaya sama gue ya itu bahaya banget tuh kalau sampai seperti itu ya waktu kita sama ini penting visi tadi ya untuk meraih visi penting jadi let's do it now kalau teman-teman Bravers belum pernah nyatat ya tujuannya satu kenapa sih for the future setelah kita paham buat anak kita nanti bisa keluar ya di luar negeri nanti kita akan punya warisan buat anak-anak kita akan bisa pensiun ini lebih cepat waktu kita nangkep waktu kita review saya targetnya begini berapa saya bisa memberi lebih ya memberi lebih buat orang lain dan buat diri sendiri wah itu lebih semangat dibanding gue harus hemat-hemat itu gak menarik sama sekali gak menarik bukan itu tujuannya untuk memberi buat tadi masa depan diri sendiri itu is gift for me untuk anak-anak juga next generation ya terus bisa memberi juga untuk banyak orang melayani orang lain untuk gift to orang nah itu jadi kita semangat tujuan nyatat kita itu jadi jelas berbeda bukan pasang rem betul jadi kita manage supaya lebih lebihnya diinvest investnya bisa dibagi dan seterusnya itu goalnya harus kesana oke bro bukan menyiksa diri bukan menyiksa diri apalagi sekarang udah pake aplikasi gampang banget dulu tuh sahaja saya masih coba gitu ya oke seru banget nih pak obrolan kita pak nah disisa waktu tinggal beberapa menit ini kurang lebih 6-5 menit ini bro ini kayaknya tadi saya liat bawa sesuatu wah nih ini nih ini nih pak nih ini ada sesuatu yang legend nih pak nih ini dulu mama saya beliin kayak gini nah tapi pecah terus pak nah ini pak kalau saya ngeliat ini pak saya inget menabung pak iya kan kalau kita bicara jaman dulu ya pak ya jamannya saya saya tuh inget banget tuh pemerintah pak mengemur-gemurkan ayo menabung di sekolah kita bisa nabung dulu ada namanya apa pak tabanas iya kan jadi orang jadi punya uang jajan ayo nabung dari uang jajannya mobil banknya juga di sekolah ya iya mobil bank di sekolah nanti duitnya udah kekumpul pecahin nah itu ada yang taruh di bank ada eh kamu mau beli apa nih papa ngajarin mama ngajarin mau beli apa tabung dulu ya jadi menahan keinginan tuh pak jadi nabung udah dapet uangnya baru beliin ya kan pak kalau sekarang kan beda pak sekarang mau beli bisa menghutang bisa ada kartu hutang kredit kartu udah gitu bisa cicil nah ini nih dilupain nih pak gimana nih pak membangun kebiasaan para bravers temen-temen kita mungkin supaya menabung ini eh tolong deh jangan dilupakan kenapa ini menurut saya penting ya pak ya yang tadi bapak kasih tau sama kita bahwa tadi kalau yang saya catat itu berarti 20% ya pak ya 20% untuk tabungan ya kan nah ini kan harusnya dimasukin ya pak ya dimasukin dana tabungan atau mungkin kalau sekarang temen-temen merasa celengan ayam ini udah ketinggalan zaman udah ketinggalan zaman investasi sekarang ya mungkin ya mungkin mereka punya buku tabungan gak satu rekening-rekeningnya mungkin rekening tabungan bisa 3 atau 4 ya pak yang satu buat uang tadi operasional yang satu bisa buat uang tadi tabungan jadi dipisah-pisahin semua ya pak ya nah ini gimana nih pak nih bapak punya tip-tip gak nih bagi temen-temen para bravers supaya menabung ini ayo menabung ini kembali pak kita galak kita kapanyakan kepada temen-temen bahwa ini sangat penting ini menurut saya legacy loh pak bagi saya warisan waktu zamannya zamannya saya apa ya menabung gimana nih pak iya caranya juga ada nah gimana nih pak dulu mama saya suka beliin saya begini dia pesen begini nanti ya kalau kamu udah punya duit sendiri atau punya dikasih uang jajan hemat-hemat ya supaya ada sisa supaya bisa di challenge nah di tabung tau gak perintah itu bagi saya itu perintah ke sebelas jadi ada 10 commanding ke sebelas dan ini sangat berat jadi tawaran yang berat kenapa setiap mau belajar tersiksa hemat-hemat hemat-hemat yang lebih tersiksa lagi akhir bulan gak ada yang ditabung itu kan berasa berdosa sekali nah hari gini cara yang baru adalah keluarin dulu jadi tadi 10, 20, 30, 40 10 misalnya untuk keluarin dulu 20 nya ya kalau gak start 20 gak sanggup udah lah 5 lah 10 lah boleh lah ya pokoknya mulai dengan do it now let's do it keluarin dulu kalau mau cemplungin cemplungin ini dulu sekarang juga bisa bikin aplikasi langsung pindahin jadi punya 2 rekening rekening gaji itu sebagian pindahin dulu sisanya tadi kan kalau gak ada hutang sisanya tinggal 70 atau 80% habiskan loh enak tau perintahnya ya itu adalah hukum kasih karunia karena apa habiskan enak kan belanja habiskan mau beli habiskan tapi jangan tanggal 5 habisnya tanggal 31 nanti koma ya habiskan tanggal 31 tapi kan udah masuk sini dulu yang 10-20% bener pak jangan sampe gaji dulu berapa 10 lebih maksudnya tanggal 10 lebihnya kemana gak tau jangan nanti dikit-dikit mentang-mentang ada tabungan dikit-dikit tabungannya dilihat wah ada nih ini sebenarnya gak boleh diambil ya pak ya gak boleh diambil jangan nanti dilirik dulu wah saya udah nabung segini nih wah saya udah nabung gini kayaknya udah boleh nih pakai harusnya gak boleh ya pak ya boleh diambil kalau in case of emergency karena tabungan tadi kan fungsinya emergency ini jadi harus dicatat nih kepada para bravers boleh dipakai kalau emergency nah pak kalau zaman dulu kan nabung begini zaman sekarang menurut bapak nabung atau investasi lah saya bahasakan kira-kira yang untuk cocok di masa gini kira-kira apa bapak ada insight sedikit pilihannya banyak itu butuh 1 sesi atau 2 sesi bisa bersambung bisa belajar saham 1 sesi 1 sesi 1 sesi banyak-banyak tapi overall kan tadi uang lebih ya sehingga uang lebih tadi kita bisa istilahnya kembangkan ya tadi kalau tabungannya cukup cukup dengan 3-6 bulan gak usah besar-besar itu emergency fund kita ya lebihnya diinvestasi supaya berkembang ada yang long term ada yang middle term nah ini belajar lagi gimana uang saya berkembang mau pilih emas silahkan ada grafiknya ada pelajarannya memang untuk invest kita harus istilahnya belajar ini lagi-lagi ini kesulitan orang Indonesia belajarnya gak mau tapi ingin kaya kalau gak yang kedua pak gue nebeng sama kamu deh lu yang belajar nitip pak nitip pak nitip makanya istilahnya orang kita itu sering jadi sasaran untuk investasi bodoh nah karena gak mau belajar bener-bener tapi pengen hasilnya tinggi udah pasti ketipu terus istilahnya begitu nah ini sesi untuk harus belajar apa yang boleh dan tidak boleh nah targetnya sederhana sih sebenarnya investasi itu untuk mengalahkan inflasi harga barang supaya kita bisa kejar jadi berapapun harganya kita bisa beli gitu lah ya nah itu paling penting adalah kita belajar dulu udah gitu aja nanti baru kita ngomong boleh gak beli ini boleh gak beli itu nah belajar dulu mantap berarti nanti kita mungkin bisa ketemu Pak Jono lagi ya iya untuk memperdalam lagi area investasinya setelah bagian yang pertama ini nih pak oke pak di akhir ini mungkin terakhir bapak punya tips apa atau pesan buat kita semua generasi muda terutama bravers pak oke bravers saya tadi kalau memang terpapar dengan VV20 nanti ya kita obatnya sama kalau COVID obatnya kan fisik semua ya cuci tangan olahraga ini fisik lah istilahnya ya vitamin gitu ya semua fisik istirahat cukup sama di rumah aja nah sekarang kalau COVID udah tau obatnya ya VV20 obatnya ya ini semua ada di otak kita atau di mindset ya jadi bukan secara fisik pertama ya memang mindset kita harus berubah secara finansial berani berubah ya istilahnya begitu ya gak cuma bicara ya finansialnya harus healthy kalau salah ya tadi belajar di kesalahan perbaikin ada hutang hadepin harus berani berubah finansialnya harus disehatkan terus kedua inovasi minta hikmat Tuhan tadi apa yang ada di tangan kita bisa dikembangkan untuk menutup kekurangan kita jadi kalau ngejar last time boleh tapi kita harus kembangkan dulu gitu ya untuk dipercaya lebih dulu ngatur yang sudah ada sekecil apapun itu butuh hikmat butuh kedisiplinan untuk mencatat untuk berbenar itu butuh inovasi lah yang ketiga butuh visi jangan tunda bertindak sekarang ya kalau butuh mentor ya udah minta mentor ikutin gitu ya jadi let's do it now terus kemudian yang keempat ya time to invest kalau ternyata saya bisa suruh plus now is time to invest untuk future masa depan dan invest bukan cuma di dunia yang terakhir donation giving is to your investment for the future nah itu aja mungkin pesan saya kalau kita lakuin vivid ini as we kita bisa lewatin masa sulit ini bersama-sama oh satu lagi pak buat orang-orang yang mungkin sedang hari ini menghadapi permasalahan yang berat soal finance pak apa ada penguatan tertentu gak pak terakhir nih jangan takut anda tidak sendirian kan brawars ya jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan bener kata pak Jono jangan takut anda tidak sendirian kalau butuh digembalakan atau butuh sorry digembalakan butuh dibantu berani terbuka berani ngomong berani bertindak nanti bisa DM kita kalau as a church kita ada di Raja Wali Church under ID underscore ID ya di instagram kita bisa DM kita kesana let's see what we can help atau nanti kita bisa kontak-kontak lah lebih jauh lagi ya yang pastinya apa yang nanti diceritakan itu kita tidak publikasikan ini secret rahasia dan emang kita harus cerita yang tadi Pak Jono bilang kita harus cerita sama orang yang bisa dipercaya karena kepercayaan itu kan nanti kita bisa terbuka ya pak kalau gak percaya bagaimana bisa terbuka atau nanti teman-teman punya teman-teman yang bisa dipercaya juga bisa curhat itu saling terbuka tapi kalau mau kontak kita disitu thank you pak udah kurang lebih satu jam luar biasa kita diberkati diberkati banget ya bro ya perolahnya seru gak berasa ya oke teman-teman nantikan brave talk sesi selanjutnya melalui youtube channel Raja Wali Church dan instagram live kita di akun at rajawali church underscore id ya untuk mendapatkan update terbaru sepertarang Raja Wali Church bravers bisa follow sosial media akun kita yang ada di kolom deskripsi akhir kata jangan lupa untuk like follow comment and subscribe ya jadi sampai ketemu lagi di sesi brave talk selanjutnya sekali lagi brave talk berani bicara berani berubah stay safe and be brave see you di brave talk berikutnya terima kasih Pak Jono thank you God bless yes Terima kasih.